Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Sultan Ruihan Channel Sini saya akan membahas mengenai permintaan dari komentar ya Jadi Pak, tolong dong bahas mengenai penggajian karyawan gitu Ya sebenarnya ini rasnya saya sebenarnya ya Cuma gak apa-apa kan saya akan sharing-sharing sama teman-teman Mudah-mudahan ini juga bisa diterapkan teman-teman dan menjadikan sumber inspirasi Ini sebenarnya penggajian versi saya ya Ya terserah teman-teman mau menggajian seperti apa, menggajian karyawan seperti apa Cuma ini versi saya Jadi yang pertama, diusaha cetak foto atau cetak undangan ini Jangan samakan penghasilan foto itu dengan penghasilan toko retail Ya hotel retail itu kan contoh seperti jualan pakaian Karena cetak foto ini ya misalkan kita hasilnya 500 ribu dalam satu hari Jangan melihat, wah kok cuma 500 ribu sehari Padahal kemarin toko baju bisa omsetnya bisa sampai 2 juta gitu sehari Nah itu beda kan Ya perbedaannya seperti ini ya Kalau kita di bidang penghasilan cetak foto ini lebih cenderung ke jasa gitu Jasa itu 50% keuntungannya itu pasti bersih Kalau menggunakan karyawan keuntungannya 50%an Tapi kalau tidak menggunakan karyawan dan tidak kontrak itu keuntungan bisa sampai 70% Nanti saya akan bahas mengenai kok bisa 50% keuntungan cetak foto Kok bisa 70% keuntungan cetak foto Nanti saya akan bahas Disini saya akan bahas mengenai penggajian karyawan Oke Kalau omset cetak foto ini misalnya dalam satu hari 500 ribu Kok sedikit banget ya 500 ribu Ya Contohnya gini ya 500 ribu Tapi Omset 500 ribu Tapi keuntungan bersihnya bisa sampai 250 ribu Berarti 50% Tapi kalau Jangan pakai anda Kita Contohnya isi saya kan jual jilbab juga Di suatu Dia beli di brand yang bagus ya Kalau namakan dari Z ya Itu Dia beli Harga 70 ribu Ya Harga 70 ribu beli Dia bisa jual sampai 100 ribu Berarti keuntungan 30 ribu aja Ya Atau mungkin jual 90 ribu Berarti keuntungan 20 ribu Pintar-pintar nyakit dia aja yang sebenarnya Jadi Palingkan 30% gitu 30% itu terus masuk banyak gitu Ambil keuntungan dari perusahaan retail itu Tapi kalau untuk di bedang jasa Jatah koto Ini keuntungannya luar biasa 50% 50% itu kita menggunakan karyawan dan kontrak Jadi kita bisa untung 50% Ya Misalnya kalau kita baju Ya Kita usahanya jilbab Omsetnya sampai 500 ribu Paling keuntungan 150 ribu Gitu kan Paling 100 ribu Omset 500 ribu Tapi kalau nyetak foto Ya Itu Bisa 50 ribu Bisa 50% Jadi kalau omsetnya 500 ribu Itu keuntungan bersih Ya Keuntungan bersih 250 ribu 50% nya Ya Pertama bedakan antara usaha nyetak foto ini Dengan usaha Retail Ya Usaha kelontongan Usaha pakaian Usaha Apa lagi Usaha Yang lain-lain lah sifatnya Yang Bentuknya barang Nah keuntungannya Agak kecil dibanding Usaha jasa Karena usaha jasa itu Ya itu skill Ya Yang ada diri kita Kita bisa jual Gak semua orang pasti bisa skill Disini diasumsikan gaji Apa Diasumsikan Pendapatannya 400 ribu 1 hari 400 ribu 1 hari Kecil banget 400 ribu 1 hari Coba lihat dulu ya Jadi Alokasi buat penggajian karyawan Pertama Satu Uang makan harian Ya Yang kedua Untuk gaji harian Jadi uang makan harian Gaji harian Gaji Setiap 10 hari Langsung gaji Pencapaian target Oh ada juga pencapaian target Langsung Bonus Contohnya ya Kalau disini kan Ada cetak undangan Ada Foto panggilan Saya juga Karyawan saya Dapat bonus Langsung yang ke 6 Yaitu THR Oke kita bahas Yang pertama Uang makan harian Oke uang makan harian Ini mau gak mau Setiap hari Pasti dikeluarkan Karena Karyawan saya Tinggal di rumah saya Dan Saya juga Masak nasi Jadi saya kasih 15 ribu Untuk beli lauknya Jadi ya Jadi Setiap hari Saya kasih 15 ribu Untuk beli Lauknya Buat makan Jadi Nasinya Udah saya siapkan Lauknya Dia beli sendiri 15 ribu Kalau 15 ribu Itu Kalau 30 hari Itu udah 450 ribu Jadi 450 ribu Setiap bulannya Untuk uang harian Langsung gaji harian Gaji harian Saya Hitungannya Seperti ini Gaji harian ini Saya kasih 20 ribu Kalau Mencapai 400 ribu Kalau gak Mencapai 400 ribu Juga tetap 20 ribu Misalnya Dapatnya Cuma 200 ribu Atau 250 Atau 300 Dapatnya 20 ribu Tapi Kalau Dapatkan 400 ribu Itu Tetap 20 ribu Tapi Kalau Lebih Misalnya Dapatkan 1 juta Atau 800 ribu 700 ribu Nanti Hitungannya Masuk ke bonus Jadi Itu Maksudnya Supaya Karyawan Lebih semangat Kerjanya Jadi Ini Namanya Ada gaji harian Jadi Gaji harian Ini Kalau 20 ribu Dikali 30 Yaitu 600 ribu 600 ribu Untuk Setiap bulannya Yang berikutnya Gaji Setiap 10 hari Nah Ini Beda Nah Ini Gaji Lagi Setiap 10 hari Gaji 400 ribu Jadi Setiap 10 hari Saya Kasih 400 ribu Ini Gaji Gaji Yang Itu Saya Simpan Dulu Selama 10 hari Baru Setiap 10 hari Saya Kasih Karyawan Saya Nah 400 ribu Ini Kalau Setiap 10 hari Berarti Dikali 3 Jadi 1 200 Jadi Kalau Total Gaji Per Bulan Karyawan Saya Itu Bersih 2 250 Itu Bersih Gaji Karyawan Nah Yang Ke Empat Ini Yang Lebih Menarik Gaji Pencapaian Target Gaji Pencapaian Target Ini Saya Kasih 10% Dari Pencapaian Target Contohnya Pendapatan Hari Ini Misalnya Hari Ini 1 juta Sebenarnya Tadi 400 ribu Asumsi Target Saya Dulu Ya Sebenarnya Sudah Sekitar 3 tahunan Kalau Sekarang Alhamdulillah Sudah Rata-rata Pencapaian Hariannya Sudah Di Atas 400 ribu Sehari Ya Tapi Belum Sampai 1 juta Seharinya Masih 1 juta Di atas 400 ribu Ya Kira-kiranya Seperti itulah Pendapatan Hari antara Jadi Diasumsikan Sehari Dapat 1 juta Nah Yang 400 ribu Itu Tadi Kan Dapat Masuk Harian 20 ribu Jadi Ada Selisih Ada Selisih Lagi Masih Ada Sisanya Sekitar Sesanya 600 ribu Nah 600 ribu Itu Saya Kasih 10% Buat Bonus Karyawan Saya Jadi 60 ribu Itu Buat Bonus Jadi 20 ribu 20 ribu Ditambah 60 ribu Jadi 80 ribu Hariannya Dalam hari itu Jadi Ada Tambahannya Bonus Gaji 400 ribu Pendapatan Misalnya Saya ulangi lagi Biar Ini Masalahnya Lebih Cenderung Hal Point 4 Ini Gaji Pencapaian Target Ini Lebih Menarik Sama Dia Supaya Kerja Dia Lebih Giat Jadi Terdapat 1 juta Gajinya Tetap Segitu Dapat Kecil Gajinya Juga Segitu Ah Udah Lama Dengan Sepi Aja Jadinya Seperti Itu Coba Coba Kalau Kita Kasih Bonus Tambahan Seperti Itu Dia Juga Lebih Semangat Dan Dapat Uang Tambahan Jadi Karyawan Juga Lebih Semangat Saya Ulangi Lagi Jadi Gaji Pencapaian Target 10% Dari Dari Nilai Yang Melebihi Target Target 400 ribu Dan Kalau Hari ini Saya dapat 1 juta Berarti Dari 1 juta Ke 400 ribu Selisih 600 ribu Jadi 600 ribunya Saya kasih 10% Buat Karyawan Saya Oke Bisa Dipahami Jadi 600 Apa Dari 600 ribu 10% Atau 60 ribunya Buat Karyawan Saja Nah Jadi Dia Lebih Giat Karyawan Termotivasi Cuma Kadang Kadang Saya Kasih Lebih 70 Supaya Lebih Giat Lagi Ya Nah Itu Poin Empat Ini Yang Menurut Saya Paling Menarik Mungkin Teman Teman Mungkin Yang Belum Menerapkan Boleh Coba Supaya Karyawan Juga Anteng Maksud Anteng Ya Kerasan Tinggal Sama Kita Jadi Karyawan Juga Lebih Enak Lebih Nyaman Terus Lebih Kerjanya Lebih Bersemangat Gak Santai Santai Karena Pengen Mencapai Target Ada Uang Tambahan Di Luar Gaji Yang Tadi Yang Tadi Yang Asumsi 400 1000 Itu Saya Cuma Cetak Foto Jadi Kalau Ada Proyek Cotak Undana Itu Tambahan Jadi Kalau Ada Proyek Dan Saya Dapat Uang Juga Dicetak Undangan Dan Juga Dapat Persentasi Persentasi Juga Sama Dapat Pono Langsung Foto Panggilan Saya Dia Dia Saya Libatkan Karyawan Saya Libatkan Memang Proses Editing Cara Ganti Back Lohan Atau Cara Gimana Pokoknya Proses Dalam Foto Itu Saya Libatkan Supaya Dia Ada Kerja Gitu Setelah Kerja Saya Dapat Hasilnya Saya Kerja Tidak Berat Dan Dia Dapat Komisi Jadi Komisi Gitu Kalau Gaji Tetap Paling 2 250 Cuma Ada Komisinya Gitu Ada Komisi 10% Mengenai Sampingan Kebetulan Juga Yang Itu Karyawan Saya Itu Emang Rajin Termasuk Rajin Dan Kreatif Jadi Di samping Selah-selahnya Dia Usaha Kerja Di tempat Usaha Kerja Saya Dia Juga Buka Buka Kontel Dan Itu Bukan Usaha Saya Usahanya Dia Tapi Menurut Saya Biar Selama Itu Tidak Mengganggu Kerja Fokus Cetak Foto Kan Cuma Kalau Ngisi Pulsa Beli Token Dia Juga Jual Seperti Itu Dan Efeknya Ke Cetak Foto Keliatannya Lebih Rame Orang Datang Beli Token Beli Token Beli Pulsa Sekalian Cetak Foto Terus Sekalian Juga Nge-print Saya Gak Apa-apa Dia Buat Asilan Taman Buat Saya Oke Aja Gak Masalah Jadi Jangan Terlalu Terkekang Selama Itu Cetak Foto Saya Masih Berjalan Karyawan Saya Buka Jual Token Listrik Jual Pursa Yaudah Gak Apa-apa Nah Yang Keenam Itu Ada Namanya THR Nah Ini THR Juga Wajib Buat Karyawan Jadi Kalau Pas pulang Kampung Kan Selama Sekali Pas pulang Langsung Tiga Minggu Gitu Gak Nangu Pulang Tiga Minggu Gitu Selama Tiga Minggu Ya Maksud Punya THR Ya Buat Jadi Jadi Ada Enem Yang Pertama Uang Makan Harian Yang Cara Penggajian Karyawan Upah Karyawan Karyawan Saya Terutama Jadi Uang Makan Harian Gaji Harian Gaji Setiap Sepuluh Hari Gaji Pencapaian Target Sebesar Sepuluh Persen Dari Target Langsung Bonus Tambahan Kalau Saya Sampingan Mencetap Undangan Atau Foto Panggilan Langsung Yang keenam Itu Mengenai THR Atau THR Tahunan Yang itu Mengenai Penggajian Karyawan Di Cata Kota Saya Alhamdulillah Hampir Karyawan Saya Hampir 7 Tahunan Alhamdulillah Dan Saya Menggunakan Formula Seperti Ini Untuk Penggajian Karyawan Mungkin Mudah-mudahan Dari Teman Dari Teman Juga Menjadi Inspirasi Bagaimana Caranya Menggaji Karyawan Supaya Awet Supaya Betah Supaya Kerjanya Lebih Maksimal Nah Ini Formula Dari Saya Mudah-mudahan Bisa Bermanfaat Dan Bisa Diterapkan Teman Teman Kalau Ada Yang Tidak Setuju Terserang Aja Kalau Ini Formula Saya Berdasarkan Naluri Dari Saya Penggajian Seperti Ini Terima Kasih Mudah-mudahan Bermanfaat Proses Penggajian Karyawan Ini Mudah-mudahan Jangan Tambah Berkembang Lagi Mudah-mudahan Terinformasi Akan saya berikan Kepada teman-teman Mudah-mudahan Berlokat Menjadikan sumber Inspirasi Buat Teman-teman Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam 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 Terima kasih